Intro Sejumlah atlet paramotor kota Probolinggo setiap sore jelang waktu berbuka posa rutin menggelar latihan bersama di pantai pelabuhan perikanan mayangan kota Probolinggo. Sebelum terbang, atlet dan kru para layang motor ini wajib memeriksa kondisi mesin hingga kondisi parasut agar laik untuk terbang. Ada dua jenis paramotor, salah satunya paramotor wheel launch atau paramotor beroda. Di sini, penerbang cukup duduk di atas kendaraan beroda. Setelah melaju dan parasut dibentangkan, para trik melaju di landasan dan akhirnya terbang. Sementara paramotor foot launch atau paramotor dengan mesin digendong seperti tas ransel, paramotor jenis ini jauh lebih menantang. Penerbang atau atlet benar-benar harus menguasai parasut saat mengembang terbawa angin. Butuh ketekunan untuk berlatih di olahraga ekstrim yang satu ini. Namun, jika rutin berlatih dan bernyali tinggi, hanya dalam beberapa bulan keahlian menerbangkan paramotor sudah bisa dikuasai. Sore adalah waktu yang paling baik. Sekalian ngeguburit, apalagi puasaan begini. Juga sore kan waktu yang senggang, cocok buat terbang. Juga redup juga angin. Pemkot Probolinggo terus mengembangkan olahraga paramotor. Apalagi, sudah banyak bermunculan atlet-atlet muda paramotor berusia belasan tahun. Jadi daya tarik ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut, berkembang, sehingga bisa membawa suatu hal, kegiatan baru di wilayah Kabupaten Probolinggo. Mulai keahlian manufat, keahlian skill, hingga kecepatan mengambil keputusan sangat dibutuhkan dalam olahraga ini. Karena resiko yang dihadapi juga cukup besar bila dilakukan tanpa persiapan matang dan keahlian yang memadai.